Nanti bisa tolong, mungkin nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dicapri ke tempat saya supaya nanti ada nama-nama tersebut nanti akan ditulis dalam sertifikat buat acara ini. Itu aja, dan bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi mungkin ada yang sudah memiliki naskah, bisa diserahkan juga, nanti akan bisa dipakai untuk dalam jurnal yang akan diterbitkan. Dan sekali lagi, terima kasih buat kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari saya, itu aja, tidak terlalu panjang, kata-kata sambutan ceremoninya. Jadi, saya pikir itu aja, dan saya kembalikan Pak Buku, supaya waktunya kita tidak terbuang banyak. Baik, terima kasih Pak Buku. Baik, terima kasih Pak Krian. Maka, secara sah, acara workshop pada pagi hingga siang hari nanti, dinyatakan dibuka oleh Pak Adrian. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama. Kita mendengarkan ulasan pemikiran dari Pak Adrian F. Gultom. Kepada Pak Adrian, diperkirakan menyampaikan, monggo, pandu gultom. Baik, selamat pagi. Shalom, Bapak-Ibu. Bagaimana kabarnya? Shalom. Apakah bisa minta tolong untuk saya bisa share screen? Pak Buku bisa dibukakan share screennya. Bisa ya Pak Buku? Apakah tampilan powerpoint saya sudah bisa dilihat? Bisa, bisa. Pagi ini saya akan sedikit sharing gagasan-gagasan tentang penulisan artikel ini ya, sampai publikasi. Jadi saya ringkaskan gagasan-gagasan inti ini. Bisa untuk sekedar penantar atau introduksi. Atau juga bisa dimengerti sebagai insight bagi kita untuk apa namanya, menjadikan ini semacam kultur akademik dengan melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Jadi judulnya saya sesuaikan dengan acara hari ini tentang workshop penulisan artikel ini ya, sampai publikasi. Di materi ini saya akan bicara empat poin, semacam gambaran presentasi saya. Di poin pertama nanti saya akan jelaskan tentang substansi dari artikel ilmiah itu apa. Lalu yang kedua, mengapa publikasi ilmiah. Yang ketiga, tentang konversi, kripsi atau tesis ke artikel jurnal. Dan yang terakhir nanti saya beri gambaran sedikit tentang publikasi ke jurnal ilmiah. Ini ada empat poin, semacam agenda infografiknya. Lalu saya coba ringkaskan apa substansi dari artikel ilmiah. Sejauh yang saya refleksikan, substansi ilmiah itu lebih pada eksplorasi subjek ya. Seorang individu ataupun kelompok dalam konteks kolaborasi untuk menemukan insight saintifik yang disusun secara sistematis, metodis, reflektif, koheren, berdasarkan fakta, eksperimen, yang bisa ada dalam dua model, yaitu dalam riset kualitatif atau kuantitatif. Jadi ini yang saya temukan. Ini tidak ada dalam kamus ya. Ini semacam rendungan saya bahwa dalam suatu artikel ilmiah ada eksplorasi subjek. Jadi dia menemukan suatu insight. Jadi menulis bukan hanya sekedar mengikuti rentetan-rentetan peristiwa atau ikut mendompleng tulisan dari satu penulis-penulis berikutnya atau yang kerap kali disebut efek koktel efek, efek ekordasi. Jadi kerap kali kita lihat ada banyak gitu ya. Satu artikel ditulis bahkan sampai 10 orang. Memang itu untuk mencari benefit yang pragmatis boleh. Bahkan ada satu kenalan saya, itu satu artikel ilmiah, itu ditulis sampai satu kampus. Ada sekitar 150 orang penulisnya. Jadi irasional juga. Poin saya adalah, ini adalah eksplorasi pribadi ataupun kelompok untuk dia mendapatkan insight. Insight itu semacam eurka, semacam perang untuk menemukan ada sesuatu yang unik dalam satu penelitian yang dilakukannya. Dalam teologi, bahkan dalam filsafat, eksperimen tidak mesti harus di lapangan ya. Jadi ada dua model, bisa di lapangan melakukan eksperimen atau bisa juga memakai namanya armchair eksperimen. Jadi dimungkinkan seorang di bidang humaniora untuk bereksperimen imajinatif di atas kursi sambil merenung, itu dimungkinkan. Tapi kalau saya cerita ini di dunia ilmu pasti, mereka mengatakan ini sudah ketinggalan. Padahal imajinasi itu menjadi sentrum dari penelitian. Setelah melakukan penelitian, baik di eksperimen lapangan, saya kasih contoh tentang Clifford Gertz yang melakukan penelitian di Kediri, di Bali, tentang sabung ayam. Dia melakukan eksperimen di lapangan, tapi kemudian dia refleksikan bagaimana pola-pola kebudayaan, pola hidup, masing-masing suku. Sehingga dia dapatkan satu insight. Jadi insight itulah yang disusun secara stematis, berurutan, menggunakan metode-metode yang tertentu, lalu ada refleksinya. Kalau dimaksud koheren itu antara satu ide ke ide yang lain, nyambung. bisa dilihat fakta, dan sangat dimungkinkan untuk melakukan imajinasi-imajinasi konseptual. Bukan suatu larangan, tapi di dunia humaniora, itu memang dibuka kemungkinan. Jadi poinnya, dalam dunia ilmu humaniora, memang dibuka kemungkinan untuk menerima dan mengeksplorasi imajinasi. Itu nanti dalam artikel ilmiah itu dimungkinkan. Berikutnya. Di poin kedua, saya jelaskan tentang mengapa publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah ini, pertama-tama itu untuk diseminasi, untuk penyebaran ilmu. jadi, ketika seseorang menemukan insight tadi, dia harus tuliskan dan dia sebarkan. dari suatu perdebatan ilmu hukum, satu guru besar itu pernah menyelesaikan satu perdebatan antara positifisme hukum di Amerika, saya lupa namanya, tapi dia mengidap penyakit yang suka lupa. Jadi, setiap kali dia mengetik, mengetiknya fragmentaris ya. Lalu pada suatu waktu dia bermain game dan tiba-tiba komputernya hang trouble, naskahnya itu hilang. Jadi, pas publikasi, profesor itu sebenarnya ingin menyelesaikan problem positifisme hukum di Amerika antara Hart dan siapa namanya? itu naskah itu hilang kemudian. Jadi, nama profesor itu ketika naskah tidak dipublikasikan menjadi redup. Jadi, poin diseminasi yang dimasukkan dalam artikel ini yaitu untuk menyebarkan ilmu sehingga orang lain tahu. Soal impact, sektor dan segala macamnya yang seperti ditawarkan di Skopus, impact sektornya itu kerap kali ditentukan hanya indeksasi berupa data-data statistik. Untuk problem Skopus, saya tidak mau masuk lebih dalam, tapi poin untuk mengapa publikasi ilmiah? Poin pertama itu untuk diseminasi. Yang kedua, rekognisi. Rekognisi, poinnya adalah seseorang yang tinggal di kampus, yang disebut dengan akademisi, ilmuwan, itu memang diharapkan untuk meneliti. Seorang akademisi bisa mengajar, tapi poinnya adalah melakukan penelitian. Rekognisi yang dimasukkan adalah dia diakui bisa melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang baru. Dan bisa bermanfaat bagi paling tidak lingkungan di sekitarnya. Jadi yang saya ulang-ulang dari persentase tentang artikel ilmiah adalah seseorang akademisi wajib menyebarkan ilmu untuk diakui. Penisahan terbesar dari seorang akademisi, dosen, ilmuwan adalah ketika dia tidak diakui. Jadi orang pintar penisahan paling besar yang tidak diakui kalau dia pintar karena tidak ada publikasi. Jadi itu hal yang paling mencemaskan bagi seorang yang tinggal di kampus atau akademisi. Yang ketiga itu soal kealian atau ekspertise. Jadi momen untuk publikasi ilminya terutama pada pagi sampai siang ini yang kita lakukan itu mengarahkan seseorang untuk menemukan ekspertisnya di mana. Jadi individu itu diharapkan menjadi individere. Tidak akan terbagi lagi. Begitu juga dengan keahliannya. Seseorang yang mengambil bidang teologi itu kan sangat luas. Teologi yang mana yang dia pilih sebagai keahliannya. pada saat Jabatan Fungsional Direktor Kepala mau menanjak ke guru besar dia akan diminta untuk mengambil ekspertisnya untuk mengatakan bahwa bidang kaliannya itu tidak terbagi kepada orang lain. Jadi dia memang ahli di bidang itu concern dan spesialisasinya memang di bidang itu. itu akan diuji dan dibuktikan nanti lewat apa namanya salah satu grafik yang dibuat oleh para ilmuwan Jepang dalam diagram tulang ikan itu seorang dosen atau seorang ilmuwan itu akan dilihat jejak-jejak publikasinya artikel-artikel apa yang dia tulis artikel ini apa sehingga nanti ditarik semacam connecting the dots jadi misalnya dia mengambil teologi tapi dibilang kitab suci perjanjian baru misalnya kitab suci perjanjian baru yang mana gitu dalam semua risetnya ada misalnya 50 publikasi dia kemudian ketemu publikasinya kitab suci perjanjian baru dengan fokus Injil Matius dalam Injil Matius dia mengambil misalnya tentang analogi-analogi khas dari Yesus di Injil Matius jadi nanti dia ketika menjadi guru besar keahliannya adalah guru besar teologi kitab suci perjanjian baru Injil Matius jadi semakin spesifik waktu ada satu guru besar di Brawijaya saya pernah lihat dan ikuti itu ada satu guru besar di teknik saya agak lucu juga melihatnya karena dia memilih spesifikasinya adalah guru besar di bidang teknik elektro tekanan rendah jadi spesifik kalian ya itu untuk kalian sedangkan hal teknis soal aturan norma dan tentang rujukan dari pemerintah publikasi ilmiah ini memang diwajibkan karena ada aturan edarat dari Dirjen Diktin nomor 152 garis miring E garis miring T garis miring 2012 tentang publikasi ilmiah kira-kira ringkasannya begini untuk dinyatakan lulus dari pendidikan tinggi mahasiswa harus menulis dan menerbitkan artikel ilmiah untuk tingkat S1 cukup di jurnal ilmiah S2 di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan mahasiswa S3 harus di jurnal ilmiah internasional jadi dengan ada surat edaran ini kita bisa membaca ada semacam keharusan dari pemerintah untuk mewajibkan mahasiswa melakukan publikasi ilmiah supaya apa tingkat kecerdasan dari suatu negara itu naik terutama nanti di Big Data Sintah sehingga hasil-hasil riset Indonesia itu bisa menanjak kita ketinggalan dengan India karena India masuk kurang lebih 10 besar di dunia karena selain penduduk mereka banyak mereka juga diwajibkan publikasi ini diikuti oleh orang Indonesia dengan banyaknya publikasi kalau di data skopus data publikasi skopus kita lebih banyak menghasilkan konferensi-konferensi sehingga kalau Bapak Ibu melihat Big Data Sintah itu agak meroket hasil publikasi kita karena kebanyakan dilakukan konferensi di poin ini itu untuk menjawab mengapa publikasi ilmiah saya lanjutkan di slide berikutnya di poin ketiga saya akan jelaskan bagaimana mengkonferensi skrisi tesis ke artikel jurnal ada kurang lebih 5 yang pertama judul yang kedua perihal authorship yang ketiga bagaimana mengkonferensi format BAP ke Imrat jadi ini bukan BAB dibacaan ya ini BAP jadi Imrat itu memang format yang disesuaikan dengan skopus tentang introduction method result and discussion lalu di poin keempat itu bagaimana penutup berubah menjadi kesimpulan dan yang terakhir tentang referensi saya percepat sedikit tentang judul skripsi jadi perihal judul itu dalam skripsi itu bisa sama judulnya dengan judul artikel ilmiah jadi bisa langsung tidak perlu di convert judulnya jadi bisa langsung judul sebentar saya ini kok berubah ini bisa lah ini judul yang berbeda sebentar saya bukakan judul ini ketutupan judulnya jadi ini saya ambil satu judul dari hasil skripsi yang ada di internet dari gereja yang ada di Toraja sebentar ya judul skripsinya itu secara literar itu saya bacakan di judul skripsi di salah satu gereja di Toraja itu judulnya analisis teologis metode misi warga jemaat di gereja Toraja jemaat malolo C.C.Talu cabang kebaktian kolean klasis rembon sadoko jadi judul skripsinya itu jadi ini bisa dikonversi judulnya menjadi analisis teologis metode misi untuk penyelidikan misi jemaat di gereja Toraja jemaat sesalung kenapa begini karena dalam jurnal ilmiah itu kurang lebih atau maksimal judul itu 14 kata kalau yang disini lebih ya ini hampir 20 kata lalu untuk pemberian judul ini saya coba ringkaskan membuat judul itu menggunakan tiga hal tentang bagaimana metode jadi metodenya analisis teologis metode misi yang warna hijau tujuannya untuk penyelidikan misi jemaat sedangkan objeknya yang warna merah samar itu itu objeknya di gereja Toraja jemaat sesalung jadi skripsi terutama judulnya bisa berbeda dengan judul di jurnal ilmiah judul artikel ilmiah itu bisa memberi nyawa bagi kata-kata kunci bagian pendahuluan metode hasil dan pembahasan dan simpulan itu untuk judul selanjutnya tentang authorship authorship itu tentang hak atas kepemilikan artikel ini terkadang menjadi problem yang dilematis karena dalam payung penelitian atau kolaborasi antara dosen dan mahasiswa misalnya skripsi atau tesis itu nama autor itu sudah pasti nama satu orang mahasiswa terlepas apakah penelitian itu merupakan pelitian mandiri mahasiswa ataupun merupakan pelitian bersama jadi poinnya adalah ketika skripsi dan tesis itu jadi nama penulisnya satu orang yaitu mahasiswa itu sendiri tapi ketika dikonversi menjadi artikel ilmiah nama autor itu harus tetapkan dengan ada semacam konsiderasi dipertimbangkan dulu prinsipnya ada dua itu adanya konsensus dan berdua berdasarkan kontribusi antara mahasiswa dan dosen pemimpin kalau konsensus itu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa dengan catatan tidak ada kerugian atau yang menyalahi prosedur-prosedur penelitian kalau dasarnya berdasarkan kontribusi itu kita bisa rujuk dari tulisan Robert Aday dan Barbara Gastel dalam bukunya How to Write and Publish a Scientific Paper di edisi yang ke-6 atau yang ke-6 tentang tulisan dari Roden Winston dan yang ke-3 bisa kita cek dari website khusus tentang otorsif jadi tinggal kita lihat dalam proses pendamping antara dosen dan mahasiswa lebih banyak kontribusinya siapa kalau lebih dominan dosennya dia bisa menjadi penulis pertama kalau lebih mandiri mahasiswanya mahasiswanya bisa penulis pertama atau pembimbing yang kedua menjadi penulis yang ketiga jadi kita bisa memilih mau berdasarkan konsensus atau kontribusi dari masing-masing itu kira-kira untuk otorsif supaya kedepannya tidak ada problem-problem yang terjadi berikutnya tentang bagaimana konversi format bab ke imrat kalau dalam kuantitatif saya coba ringkaskan dalam bentuk tabel ini kalau dalam skripsi kurang lebih ada disini ada saya buatkan nambat ada pendahuluan landasan teori analisis masalah dan perancangan solusi implementasi dan uji coba solusi penutup dan daftar putaka sedangkan di jurnal kita bisa ringkaskan dengan adanya pendahuluan penelitian sebelumnya metode penelitian hasil dan pembahasan kesimpulan ucapan terima kasih jika ada dan daftar putaka jadi skripsi ini ini kan lumayan tebal kurang lebih 82 halaman itu bisa dikonversi dalam jurnal menjadi 8 halaman jadi 10% dari asil skripsi itu bisa direduksi dalam satu jurnal cara reduksinya adalah pendahuluan di bab 1 dan landasan teori di bab 2 bisa dikerucurkan dalam pendahuluan landasan teori bisa diringkaskan dalam bentuk pelitian sebelumnya ini gak usah terlalu banyak jadi tentang state of art sedangkan bab 3 deskripsi tentang analis masalah dan perancangan solusi dalam konteks kuantitatif itu bisa masuk ke metode penelitian dan hasil pembahasan sedangkan bab 4 deskripsi implementasi dan uji coba solusi itu bisa dimasukkan ke hasil dan pembahasan tetapi dalam konversi yang ringkas inti-inti seharinya aja yang diambil di bab 5 deskripsi penutup itu bisa disarikan di bagian kesimpulan di jurnal jadi kesimpulan itu hanya satu alinia aja sedangkan di deskripsi penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran itu apa namanya direduksi daftar pustaka bisa sama ya dengan metode atau citation stylenya MLE dan segala macam ini untuk konversi format bab ke imrat dalam konversi kualitatif kurang lebih hampir sama dalam skripsi pendahuluhan dan landasan teori itu bisa masuk ke pendahuluan sedangkan landasan teori yang cukup panjang itu bisa diringkaskan di bagian penelitian sebelumnya di jurnal jadi untuk melihat dimensi kebaruan atau state of art metode penelitian bisa sama dengan jurnal tapi bedanya di jurnal metode penelitian diringkaskan terutama tentang langkah-langkah untuk bagaimana menemukan atau berproses dalam penelitian kalau deskripsi tiba-tiba tentang analis pembahasan kurang lebih hampir sama di jurnal begitu juga dengan penutup simpulan daftar pustaka jadi dalam konversi kualitatif itu kurang lebih hampir sama dalam konteks jurnal jadi perbandingannya tidak terlalu jauh selanjutnya untuk penutup ke kesimpulan jadi tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa penutup dalam skrisi atau tesis berubah menjadi simpulan atau kesimpulan tadi dalam artikel jurnal penutup biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran tetapi dalam artikel jurnal jurnal diringkas menjadi satu paragraf yaitu simpulan yang menjawab rumusan masalah kurang lebih hanya satu alinia ini untuk bagian referensi atau daftar pustaka referensi menggunakan aplikasi standar internasional yaitu Mendeley yaitu Pak Jeffrey sudah sangat terampil bisa berkonsultas berdiskusi dengan Pak Jeffrey untuk tentang citation style itu jadi di Mendeley ini saya screenshot tentang Mendeley desktop itu di bagian view itu ada citation style kalau dalam dunia atau ilmu humaniora itu ada juga model catatan kaki itu bisa di sini di referensi dengan model IEEE tapi untuk beberapa jurnal dan standar internasional itu kebanyakan APA kalau dalam dunia linguistik itu kebanyakan mereka menggunakan citation style itu adalah MLE jadi bisa tinggal pilih ini otomatis nanti bisa diunduh gratis juga standar referensi itu Mendeley terakhir tentang publikasi ke jurnal ilmiah ini beberapa hal teknis kita bisa ikuti template jurnal yang bersangkutan yang mau kita tuju lalu kalau mau lebih melihat kepastiannya kita bisa lihat acceptance generasionya tentang kejelasan artikel kita untuk melihat kejelasan artikel kita yang ketiga bagaimana submit via OJS karena memang di OJS biasanya submitnya by online yang keempat itu proses OJS para autor itu harus bersabar karena pasca submit ada banyak proses kurang lebih ada 5 atau 6 yaitu ada proses review teknis review substansi dan ada lagi proses-proses perbaikan selanjutnya dari editor-in-chief lalu yang tidak kalah penting tentang APC tentang artikel processing chart bagaimana biaya publikasi itu ditaruh atau secara eksplisif dituliskan itu perlu juga dicermati sehingga nanti kita bisa lihat artikel kita itu bisa dinyatakan submit atau publish dan bisa menjadi salah satu jejak dari kalian kita jadi untuk menjadi expertise di zaman yang big data ini kita juga ditentukan oleh data-data statistik untuk menaikkan indeksasi minimal Bapak Ibu punya berapa artikel untuk diindeks nanti oleh para penulis yang lain tapi minimal ada data publikasinya dulu atau artikelnya misalnya Bapak Ibu mempunyai 10 artikel di OJS masing-masing kalau dikutip oleh penulis lain itu 10 sampai 10 artikel high index Bapak Ibu bisa menjadi 10 high indexnya index high 10-nya itu bisa juga 10 jadi kalian sekarang ditentukan oleh data-data statistik itu hal yang kurang lebih tak bisa kita elakkan kira-kira itu sharing dari saya terima kasih nanti kita bisa diskusi begitu terima kasih Pak Andre Gultom mohon harusnya digeser ke Pak Boman ya Pak Andre Gultom Bapak Ibu itu tadi penjelasan pencerahan inspirasi dari Pak Andre Gultom terkait satu tuntutan satu kewajiban kita sebagai dosen di institusi masing-masing dan kita pun juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan akreditasi dari lembaga kita dan juga kapasitas pribadi maka ada peluang yang notabene kita adalah dosen dan menjadi pemimpin skripsi mahasiswa jika tiap semester kita membimbing mahasiswa maka ada uang bahwa itu bisa kita olah kita konversi menjadi artikel di tengah kesibukan kita menghadiran lain-lain itu menjadi peluang tersendiri dari mahasiswa kita olah menjadi sebuah artikel ininya yang menjadi poin tersendiri dan itu pun bisa diolah di buku dan bisa nanti di publikasikan itu tadi ada empat pokok bahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Andriom sekali lagi mohon dikulkan menggeser ke Pak Roman dan materinya langsung dilambatkan oleh Pak Roman tanya jawab nanti teknisnya nanti Pak Roman silahkan oke baik selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita suara saya terdengar Pak Kuku oke terdengar ya oke udah ada jempol dari Pak Jafrindo oke saya rekam jejak saya dalam penulisan karya tulis ilmiah kebetulan saya mengelola dua jurnal yang terindeks inta tiga untuk saat ini jadi yang mau saya bagikan ke Bapak Ibu adalah mengenai hal teknis yang sering dilakukan oleh editor ataupun reviewer atau kenapa jurnal atau naskah yang dimasukkan itu sering ditolak oleh editor ataupun reviewer ini dilihat ditinjau dari sistematika penulisannya secara substansi tadi Pak Andri sudah banyak menyampaikan jadi saya lebih fokus kepada sistematika yang diharapkan oleh reviewer ataupun editor jadi pengalaman saya selama kurang lebih 2016 sampai 2021 ini akan saya bagikan untuk kesempatan hari ini baik saya share screen berkaitan dengan contoh ini contoh salah satu template oke bisa dilihat ya Bapak Ibu oke ini template yang standar menurut saya rata-rata digunakan di berbagai jurnal apalagi kalau kita hanya fokus ke jurnal dalam negeri misalnya jadi tampilannya pasti kurang lebih seperti ini imrat tadi ya introduction metode kemudian apa namanya hasil pembahasan itu kemudian nanti ditambah dengan saran nah kita masuk dulu dari 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 judul dari biasanya judul itu tidak boleh lebih dari 14 kata ini standar rata-rata jadi beberapa kali kami diberi pelatihan oleh Dikti dalam hal ini yang mengenangi Sinta standarnya kalau bisa jangan lebih dari 14 kata jadi kalau ada judul skripsi yang misalnya misalnya keterlibatan warga negara dalam pembangunan berkelanjutan di desa blablabla atau studi di desa blablabla dan seterusnya itu nah itu tidak perlu dimasukkan studi deskritif itu tidak perlu dimasukkan di judul nanti itu bisa dijelaskan di bagian metode jadi di judul kita fokuskan saja judul besarnya yang dalam kurung dan lain sebagainya itu diabaikan saja karena nanti bisa dijelaskan di bagian metode berkaitan dengan lokasi penelitian jadi kita fokuskan di judul itu hanya 14 kata karena kalau lebih dari 14 kata cenderung nanti ada masukan dari editor ataupun reviewer biasanya dikembalikan lagi untuk diperbaiki kemudian setelah judul itu ada autor nama-nama autor ini salah satu gaya yang digunakan biasanya ada kode-kode di sini yang bisa diikuti misalnya menyebutkan afiliasi dari kampus mana dan dari negara mana email yang aktif sebagai korespondensi kemudian selanjutnya kita masuk ke abstrak nah abstrak ini biasanya terdiri dari 150 sampai 200 kata jangan terlalu banyak penjelasan di abstrak karena statusnya hanya abstrak jadi sekilasnya saja yang dimasukkan cukup ini bisa kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ sudah saya beri tanda untuk abstrak biasanya cukup 4 sampai 5 kalimat itu pun mungkin terlalu banyak jadi abstrak biasanya satu kalimat yang berisikan tentang latar belakang secara singkat cukup satu kalimat kemudian tujuan satu kalimat juga metode satu kalimat kemudian temuannya apa dan simpulannya apa nah jadi di abstrak jangan terlalu banyak bertele-tele karena statusnya hanya abstrak penjelasan lebih jauh bisa dijelaskan di hasil dan pembahasan nah yang tidak kalah pentingnya disini juga ada kata kunci kadang juga naskah-naskah yang kami terima yang masuk itu pembuatan kata kuncinya masih belum belum tepat dengan judul atau dengan naskah yang sedang dia bahas jadi kata kunci ini ada beberapa alternatif yang pertama kita lihat dari poin-poin yang ada di judul kemudian kalau ini sampelnya kita kalau mau mencari sesuatu informasi di google kita akan mengetikan kata kunci apa yang mau ingin kita cari seperti itu pula yang kita mengasukkan sebagai kata kunci di bagian abstrak ini jadi kata kunci ini akan menggambarkan paling tidak kalau ada penulis yang mau mencari tema-tema yang berkaitan dengan tulisan yang akan kita publish ini maka dia kalau ketik di google kata kuncinya apa nah kadang-kadang juga yang masukkan kata kunci juga belum sesuai dengan yang dia tulis di judul ataupun isi dari naskahnya selanjutnya setelah abstrak itu ada pendahuluan ini yang sering terjadi di bagian pendahuluan atau kalau di skripsi tesis latar belakang latar belakang kenapa kita menulis naskah ini nah yang sering terjadi kita kita harus samakan persepsi dulu bahwa menulis di dalam jurnal itu adalah sebuah karya ilmiah kalau kita menuliskan karya ilmiah maka kita harus membedakannya terlebih dahulu antara kategori karya ilmiah dan kategori opini ini yang sering terjadi jadi kalau kita menuliskan latar belakang di dalam yang ingin dipublikasikan di jurnal setiap kalimat itu mempunyai rujukan ini yang sering terjadi jadi kadang yang kami temukan di dalam pendahuluan atau latar belakang dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir dari pendahuluan yang dibuat itu tidak ada rujukan sama sekali kalau tidak ada rujukan sama sekali maka yang pertama editor akan menafsirkan bahwa yang Anda tulis atau yang yang ditulis ini adalah opini karena tidak berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya oleh karena itu di bagian pendahuluan ini akan lebih banyak rujukan atau mensitasi karya-karya orang lain yang bidang atau temanya sama dengan yang kita sedang tuliskan jadi kalau tidak ada rujukan sama sekali di dalam satu paragraf misalnya maka itu kurang lebih biasanya dianggap sebagai opini contohlah misalnya Indonesia adalah sebuah negara agraris misalnya dia menyebutkan seperti itu tapi tidak disebutkan kata siapa bahwa Indonesia ini negara agraris buktinya hari ini kedelai naik dan tidak kita pasokan dalam negeri juga ternyata agak kesulitan maka itu kata siapa Indonesia negara agraris jadi harus diperjelas dengan citasi dari artikel-artikel naskah yang sudah pernah terbit sebelumnya itu poin yang pertama yang sering ditemukan dalam penulisan latar belakang atau di bagian pendahuluan ini selain itu juga banyak ditemukan di bagian pendahuluan ini dia mengutip memang dia mengutip dari berbagai sumber tapi ternyata sumber yang dia kutip ternyata tidak diakui di dalam penulisan karya tulis ilmiah misalnya dia mengutip dari blogspot blogspot bukan kategori karya ilmiah sedangkan dia menuliskan karya ilmiah mengutip dari tulisan yang bukan karya tulis ilmiah jadi perlu diingat juga kalau kita menuliskan karya tulis ilmiah maka yang kita citasi atau yang kita jadikan rujukan juga harus berasal dari karya tulis ilmiah ini sering terjadi apalagi di bagian skripsi karena mungkin mahasiswa kita belum diajarkan bagaimana cara mencari citasi atau rujukan yang diharapkan akhirnya semuanya berpatokan di google kalau di google kita mengetikan kata kunci maka akan muncul semua sumber yang berkaitan dengan kata kunci yang kita cari entah itu datangnya dari karya ilmiah ataupun yang bukan dari karya tulis ilmiah kadang juga wikipedia wikipedia digunakan sebagai rujukan nah wikipedia juga bukan kategori sebagai karya tulis ilmiah karena kalau kita tahu karya tulis ilmiah berarti dia melewati tahap-tahapan metode sebuah metode tertentu sehingga dia dikatakan ilmiah nah jadi kalau rujukan yang kita kutip pun tidak berasal dari karya tulis ilmiah maka cenderung reviewer ataupun editor akan menolak naskah tersebut kemudian di bagian pendahuluannya juga kita harus mencari pembeda ada satu paragraf terakhir misalnya yang mengkerucut bahwa dari berbagai penelitian di atas ternyata ternyata belum terdapat penelitian yang berkaitan dengan yang akan Bapak Ibu tulis di dalam naskah tersebut jadi ada pembeda dari berbagai rujukan di atas nah itu juga harus dimasukkan di pendahuluan biasanya sudah mulai mengkerucut dari di paragraf terakhir sehingga ketika editor ataupun reviewer membaca dia langsung tahu oh ternyata naskah yang ditulis ini ada hal yang baru karena dia mempunyai sesuatu yang berbeda dari naskah-naskah yang sebelumnya nah itu juga harus diperjelas nanti di paragraf-paragraf terakhir dari pendahuluan selanjutnya kita masuk ke metode metode ini yang yang kadang juga menjadi sebuah permasalahan karena di metode dimasukkan secara rinci lengkap bahkan memasukkan juga rujukan-rujukan di metode nah perlu diketahui di jurnal-jurnal yang terindeks Sinta mereka mengharapkan dalam menuliskan metode itu cukup satu paragraf cukup satu paragraf yang isi dari paragraf tersebut itu tidak bertele-tele kalau kita lihat poin yang saya tampilkan di samping jadi bagian metode cukup satu paragraf kalau bisa hanya empat kalimat kemudian poinnya tidak perlu menjelaskan pengertian lagi kualitatif adalah atau menurut Miles and Huberman kualitatif adalah bla 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 dan seterusnya itu itu tidak perlu dimasukkan cukup menyebutkan saja bahwa dalam artikel ini penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian apa dengan teknik pengumpulan datanya apa teknik analisis datanya apa teknik keabsahan datanya apa cukup disebutkan saja karena di jurnal itu tujuannya bukan untuk mempelajari metode jadi di metode ini cukup menyebutkan saja jadi tidak perlu dijelaskan secara detail menurut Sugiono jenis penelitian adalah itu tidak perlu di sini cukup menyebutkan saja dan yang paling penting ada nomor empat ini kalau bisa di dalam jurnal itu sebaiknya tidak menggunakan bullets dan numbering ini di semua keseluruhan jurnal jangan menggunakan bullets dan numbering kalau pun ada terpaksa harus menggunakan angka atau kode kode sebaiknya jangan ya angka maka dibuat dalam bentuk paragraf contoh seperti inilah saya satu dalam kurung satu dua kemudian tiga dan seterusnya tapi dalam bentuk paragraf tidak turun seperti ini atau yang menggunakan langsung memilih bullets seperti ini eh bullets seperti ini ataupun numbering seperti ini jadi hindari penggunaan bullets dan numbering dalam penulisan karya tulis ilmiah yang mau dipublikasikan di jurnal semuanya dalam bentuk paragraf bisa kita akali dengan cara seperti tadi dibuat seperti ini nah dan seterusnya ya nah itu di bagian metode beberapa poin penting tadi yang sering ditolak oleh reviewer dan editor ketika ada naskah yang masuk seperti itu nah kemudian ini di bagian hasil dan pembahasan tadi saya pikir saya tidak perlu mengulang lagi bagian hasil dan pembahasan karena sudah banyak dijelaskan oleh Pak Andri nah ini saya coba mengarahkan Bapak Ibu kepada penulisan tabel ya ini kebetulan dia menggunakan gaya APA Amerikan Psikologi A yang terakhir itu apa ya APA style jadi dibuat kolomnya seperti ini tidak ada garis samping dia hanya ada garis atas dan garis bawah kalau terpaksa menggunakan tabel tapi kalau tabel tadi bisa dijelaskan secara narasi dinarasikan saja dalam bentuk paragraf maka tidak perlu menggunakan tabel jadi sebisa mungkin tabel kalau bisa dinarasikan dia cukup dinarasikan tidak perlu diberikan dalam tabel seperti ini kemudian kita menjurus kesimpulan simpulan simpulan nah kalau sudah sampai menyimpulkan maka tidak perlu lagi kita menjelaskan panjang lebar disini simpulan sebaiknya langsung menjawab judul yang dibuat tadi atau tujuan yang ingin disampaikan dalam naskah ini jadi di bagian simpulan cukup satu paragraf cukup satu paragraf saja di dalam simpulan dan langsung tembak atau fokus ke judul ataupun tujuan yang sudah disampaikan di awal atau di bagian latar belakang tadi jadi tidak perlu bertele-tele lagi di simpulan langsung fokus kepada tujuan yang ingin diharapkan atau dari judul tadi oke nanti ini mungkin bisa saya share di grup mungkin jadi beberapa informasi tambahan kemudian yang terakhir referensi ini ya biasanya standar berapa rujukannya itu kalau mau masuk jural sinta apalagi sudah sinta yang lebih tinggi standar minimalnya itu mereka mengharapkan ada 15 rujukan 15 rujukan sinta 5 biasanya masih menerima juga di bawah 15 rujukan tapi kalau mereka mau naik ke sinta 3 salah satu poin di akreditasi jurnal kalau mau penilaiannya bagus atau borang akreditasinya kalau mau penilaiannya bagus mereka ada mencaratkan rujukan di atas 15 rujukan di atas 15 maka kalau jurnal-jurnal atau pengelola jurnal yang serius ingin menaikkan status akreditasinya ke tingkat yang lebih tinggi di dalam sinta maka dia juga akan mengharapkan para penulis yang memasukkan naskahnya ke dalam jurnal mereka harus mengutip lebih dari 15 rujukan nah 15 rujukan ini pun ada presentasenya 80% dari jurnal atau sumber primer dan 20% boleh dari buku buku kategorinya sudah sekunder ya kalau jurnal primer nah jadi dari 15 tadi minimal 80% nya harus mengutip dari jurnal sebagai sumber primer nah ini gaya-gaya penulisan menggunakan APA style nah saya tadi lupa menyampaikan jadi di dalam jurnal atau naskah yang Bapak Ibu tulis sebaiknya tidak merujuk kutipan dalam kutipan ya misalnya menurut kukuh dalam widiat moko misalnya dalam-dalam seperti itu sebisa mungkin dihindari kita langsung cari yang menurut kukuhnya tidak perlu melalui widiat moko jadi hindari rujukan atau penulisan yang seperti itu menurut kukuh dalam widiat moko apa seterusnya pendapatnya dia nah jadi hindari rujukan dalam rujukan seperti itu langsung tembak ke sumber primernya oke jadi penulisan daftar pustaka saya pikir tidak perlu saya jelaskan lebih jauh karena kalau kita sudah menggunakan yang sudah disampaikan Pak Andri tadi sebelumnya kalau kita sudah menggunakan Mendeley maka secara sistematis terprogram sesuaikan dengan gaya-gaya rujukan yang ada dan berlaku saat ini nah di referensi atau rujukan ini juga kalau kita menuliskan manual terkadang apa yang kita rujuk itu tidak diindeks oleh Google Scholar kenapa karena biasanya yang dimasukkan di dalam referensi kalau kita tulis sendiri kadang kita keliru harusnya dimulai dari nama belakang misalnya untuk IPA style kemudian koma nama depan dan nama tengah tahun judul dan seterusnya kalau kita salah memasukkan ini maka algoritma yang ditangkap oleh Google Scholar pun dianggap ini bukan rujukan atau bukan karya dari orang tertentu karena keliru menginputkan data apalagi dia menuliskan disini nama lengkapnya dari depan sampai ke belakang harusnya nama belakang dulu tapi ini dari depan tengah belakang nah gaya-gaya seperti ini sebenarnya akan mempermudah kita kalau kita sudah menggunakan Mendeley maka biasanya banyak banyak jurnal yang langsung mewajibkan seperti ini seperti ini dia langsung mewajibkan wajib menggunakan Mendeley karena kalau dengan Mendeley akan mempermudah para autor atau penulis untuk menuliskan daftar mustakanya oke Pak Kuku saya pikir itu informasi yang bisa saya bagikan untuk kesempatan ini kita mungkin lebih banyak untuk berdiskusi atau sharing pengalaman yang selama ini sudah dilakukan dengan kondisi yang diharapkan oleh reviewer ataupun editor di jurnal yang terakreditasi Sintar baik saya pikir cukup sekian dari saya saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih baik terima kasih Pak Koman atas penjelasan lebih detail dari pengelah jurnal di paketnya tampaknya paket emas satu Pak Andri Gultom untuk paket bagaimana konten dari buah artikel lalu konten dari Pak Koman adalah hal apa yang selama ini sering dijumpai dari para penulis terutama kesalahan-kesalahannya dan hari ini kita dibagikan mendapat pencerahan seperti apa yang diminta oleh sang pengelahjurnal maka hari ini adalah workshop lebih cenderung keklinik maka dibuka satu tes di mana Bapak Ibu yang sudah naskah dari skripsi mahasiswa bisa dikultasikan bisa ditanyakan kira-kira dari judul ini mau di convert menjadi judul naskah artikel ilmiah itu seperti apa lalu metodenya begini kalau mau di dalam artikel bagaimana untuk itu saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sudah punya naskah dan tampaknya ini judulnya menarik semuanya tapi mau saya olah ke artikel kalau ada ragu-raguan kira-kira butuh pencerahan dan penguatan untuk hari ini dari narasumber dipersilahkan siapa dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau mencari penguatan tentang skripsi dari narasumbernya silakan ditujukan ke siapa langsung saja membuka Bapak Ibu yang sudah punya naskah dan mau ditanyakan karena ini paketnya paket komplit mulai dari skripsi jual lalu diarahkan kemana jurnal yang mana lalu dikembalikan ke Bapak Ibu diperbaiki lalu dikirim lagi di arah ke jurnal mana dipercilahkan siapa dari Bapak Ibu yang sudah punya sudah siap dengan naskahnya ini memang yang selama ini skripsi kita angkat sebagai skripsinya mahasiswa tapi ini sungguh dapat pencerahan ternyata tidak skripsi untuk mahasiswa tapi juga untuk dan menjadi poin dan pengajuan penelitian 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 pengembangan juga bisa diajukan nanti sepertinya buah ruangnya oke Pak Daniel Ginting saya mau disampaikan monggo terima kasih Pak Kuku atas kesempatan yang diberikan suara saya terdengar terdengar Pak ya baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Kuku terima kasih pembicara yang sudah banyak memberikan insight kepada kami semua saya rasa apa yang sudah digagas oleh Bapak Ibu melalui kegiatan untuk membangun sebuah tulisan kolaboratif dengan mahasiswa saya rasa adalah satu terobosan juga ya mengingat kondisi kita peran kita selaku saya dan bahkan juga kadang berjabat struktural tentunya dengan kondisi multiple responsibility ini kadang apa namanya tapi bukan menjadi alasan buat kita untuk tidak menyiapkan sebuah gagasan tulisan ya Pak Kuku ya hanya saja tadi saya ingin menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak menjara terkait ini Pak terkait dengan pendahuluan tadi sudah disinggung oleh Bapak siapa yang pembicara kedua tadi Pak saya tidak lupa tadi Buman oh ya Pak Buman benar sekali bahwa yang disampaikan untuk bagian awal itu adalah bagian ini terkait dengan pengalaman saya pribadi itu dengan pendahuluan Pak Kuku jadi di bagian pendahuluan ini memang memberikan ruang buat kita untuk meletakkan konteks penelitian jadi konteks fokus apa yang mau kita tulis nah sebetulnya disini adalah bagian yang sangat penting meskipun yang lain juga penting pentingnya adalah memberikan ruang buat kita untuk menjustifikasi bahwa topik yang akan kita sampaikan itu memang punya potensi memberikan kontribusi kepada body of knowledge jadi jadi ada satu kebaharuan sesuatu yang tidak apa namanya yang tidak semua orang tahu begitu tetapi novelty-nya itu ada dan ini jadi tuntutan dari jurnal ya Pak Boman jadi satu kebaharuan yang memang baik untuk didesiminasikan terkait dengan kebaharuan tadi tentunya kan kita harus punya argumen bagaimana bahwa tulisan ini memang baru salah satu cara adalah caranya tadi mengutip gitu jadi saya meluaskan lagi fungsi pengutipan itu untuk memberikan satu bukti bahwa penelitian ini baru karena penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti ini jadi ada diskrepensi di situ ada gap di sana yang akan kita isi melalui penelitian atau tulisan ini sehingga itu fungsi salah satu kutipan betul sekali narasi yang akan tergiring kalau tidak ada kutipan itu sifatnya asumtif dan lebih mengarah kepada satu pendapat pribadi nah sebetulnya kutipan itu sendiri itu juga sebagai apa namanya hajis jadi satu pagar bahwa kita itu tidak plagiat jadi kita tidak menghindari plagiarisme dan bahkan fungsi yang lain itu untuk mendukung argumen kita juga bahwa ada statement-statement tertentu yang sifatnya sangat spesifik yang harus kita dapat dukungan dari kutipan tadi jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat lagi pentingnya tentang kutipan terkait dengan teknisnya untuk Mendeley bisa juga saya biasa menggunakan doc jadi doc apa namanya word ini sudah ada setelah bagian yang bisa membantu kita yaitu references itu ya itu juga seperti itu bisa kita gunakan nah yang berikutnya saya boleh pak kuku menambahkan sedikit lagi boleh-boleh pak silahkan pak baik ya jadi bagian metode silahkan pak bagian metode ya jadi metode ini sebetulnya adalah what the authors have really done to answer the recent question kan begitu jadi apa sih sebetulnya sudah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah jadi sifatnya harus replicable dan verified artinya if you follow my recipe you will get the same result jadi artinya kalau Anda ikut prosedur saya arsinya juga sama jadi sehingga harus kita bisa mampu menarasikan langkah-langkah pengambilan data kemudian analisis data yang bisa diterima oleh komunitas akademik seperti itu betul sekali jadi ada satu kesepakatan oleh editor-in-chief atau pembaca-pembaca jurnal jika ada common knowledge gitu ya jadi common knowledge artinya sesuatu yang semua orang tahu misalkan tidak perlu kita menulis oh penelitian ini kualitatif penelitian ini kuantitatif begitu itu tidak perlu jadi itu diperlukan bila ada memang hal-hal yang sifatnya sangat spesifik ya design yang sangat spesifik baru itu boleh disebutkan jadi saya rasa seperti itu itu saja Pak Koko yang bisa saya tambahkan Pak Koko terima kasih Pak Koko ya ya Pak Daniel terima kasih untuk penguatannya penambahan wawasan kita terkait dengan pendahuluan dan metodologinya bagaimana dan seperti apa penegasan dari pendahuluan dan metode baik selanjutnya dipertilahkan Bapak Ibu yang mau berkonsultasi karena ini lebih ke teknis lebih ke klinis maka kepada Pak Buman bisa dipertanyakan lalu nanti Bapak Ibu memang berkesungguhan hati untuk mengolah naskah naskah skripsi ke artikel nanti bisa dikonsultasikan seperti apa dan bagaimana Monggo siapa yang mau bertanya oke Bu Nopar bagaimana kabarnya sehat-sehat baik puji Tuhan sehat Pak ya dipertilahkan Bu ya terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan bisa bergabung terima kasih buat Pak Adrian yang selalu mendorong saya untuk maju Bapak yang baik ya saya kurang mengingat tadi apa pembicara pertama atau pembicara kedua cuma tadi tentang pencantuman nama kalau sudah menjadi artikel di jurnal tadi kan kalau saya tidak salah mendengarkan disampaikan kalau di skripsi itu itu hanya hanya nama mahasiswa sendiri tapi kalau sudah di artikel bisa nama mahasiswa yang penulis pertama bisa nama dosen yang penulis pertama sesuai dengan bobot keterlibatannya di dalam tulisan skripsi nah saya mau apa namanya itu hanya ingin pencerahan sebenarnya sejauh mana sih keterlibatan dosen itu bobot penulis pertama dan dia menjadi penulis kedua gitu terus apakah itu tidak nanti menjadi salah apa ya menimbulkan kesalahpahaman atau sesuatu yang kurang baik nanti bagi mahasiswa nanti kan misalnya dia merasa dia yang itu skripsinya dia sementara setelah masuk di artikel jadi namanya dia nomor dua bukan nomor satu terima kasih terima kasih Pak Kuku Halo ya terima kasih Ibu sudah ada siap Bu sudah kedengaran tapi kan ya tampaknya sudah ada naskah yang mau dipublikasikan ini nah oke oke nah baik jadi tampaknya sudah terkait pertanyaannya Bunova tadi itu penjelasan dari Pak Andri Gultom dan nanti akan ada penjelasan lebih sedih lagi apakah berdasarkan konsensus atau berdasarkan tapi kami perlu menyampaikan Bapak Ibu bahwa kami pastikan Bapak Ibu siklnya akan dikawal sampai ke publikasi jadi naskah Bapak Ibu akan dikawal sampai ke publikasi benar betanya kemudian itu kepada Pak Andri Gultom dipersilahkan terkait pertanyaannya Bunova baik terima kasih atas diskusinya Bunova tadi saya sudah sedikit memberi gambaran jadi ada semacam kekhawatiran dari Bunova tentang authorship saya tampilkan lagi sedikit ya Pak Kuku ya masih bisa tentang authorship apakah kelihatan slide yang saya tampilkan kelihatan Pak baik jadi memang ada keraguan karena memang sebelum acara ini kan kita sudah ada ngobrol santai jadi dalam konteks penelitian kolaboratif memang sangat dimungkinkan dan sudah beberapa kampus besar di kluster 1 atau kluster A itu sudah melakukan apa yang dinamakan payung penelitian Ibu Nova payung penelitian adalah payung penelitian yang melibatkan mahasiswa yang dipandu oleh dosen dalam konteks payung penelitian hingga nanti penelitian yang terjadi itu memang melibatkan nama dosen baik dosen 1 pemimpin 1 atau pemimpin 2 jadi konteksnya payung penelitian jadi payung penelitian itu memang nama dosen dilibatkan lalu tinggal kontribusi kalau tadi saya mengatakan ada dua dasarnya bisa konsensus atau kontribusi kalau konsensus kan itu bisa kesepakatan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran atau problem di kemudian hari atau tuntutan dari mahasiswa yang mengatakan kenapa nama saya dinama kedua jadi itu harus didasarkan pada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa kalau memang membutuhkan tertulis ya tertulis kesepakatannya tapi biasanya dosen yang konsen untuk membimbing mahasiswanya dia punya kontribusi juga yang lebih di beberapa jurnal internasional itu diberikan berapa persen kontribusinya jadi kalau dosennya lebih banyak karena kan ini konversi yang mengkonversi skripsi ke jurnal indonesia kan itu bisa dosen bisa mahasiswa tapi agar coherent rapi dan sistematis itu finalnya akan ada di tangan dosen jadi bisa nanti kontribusinya berapa persen dosen yang 50% dosen pemimbing mahasiswanya 40% sisanya 10% itu tinggal berhutan itu sesuai kesepakatan tapi poinnya adalah ini bukan merupakan suatu pelanggaran etik jadi dengan adanya payung penelitian memang itu sangat dimungkinkan dan bahkan sudah berjalan begitu Ibu Nova jadi jangan takut untuk untuk melakukan pelayanan kolaborasi Pak Tepayung penelitian kalau dasarnya tadi ada ya dasarnya ini kalau dasar ilmiahnya Ibu Nova bisa nanti rujuk ke tulisannya Robert Adey dan Barbara Gastel Robert Winston Junior dan juga website yang ada di situ nanti saya bagikan powerpointnya ini begitu baik Pak terima kasih sama-sama Ibu Nova baik itu Bapak-Ibu penjelaskan dari Pak Andri Bulto berkait dengan penelitian dan penulisan antara mahasiswa sebagai mahasiswa penulisan deskripsi dan sosial dalam konteks dan diolah bagaimana saya kembali Bapak-Ibu yang mau berkonsultasi karena klinis artikel jadi ala teknis langsung bisa dicanggapi dan kami pastikan saya lagi bahwa kami siang awal naskah Pak Ibu dan tetap nanti pakai apa namanya email naskahnya seperti apa lalu nanti kita pelajari kita beri masukan dikirim ulang diperbaiki nanti kita tawar sampai ke publikasi monggo dipersilahkan siapa yang mau bertanya mohon izin Pak sistemnya disini kalau kita mau menunjukkan skripsinya siapa ada suara saya mau bertanya selanjutnya di sini oke 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 iya Pak Kuku kedengaran kah ya maksud saya itu sistemnya kameranya mati soalnya disini kerasa kerusuk suaranya ini saya cuma mau tanya maaf nih Bapak Ibu sebenarnya banyak yang ada disini yang senior-senior saya jadi sistem kliniknya seperti apa ya Pak? itu di mana sih Pak? Pak Yusak maaf Yusak Eda bisa tolong di diut dulu ya terima kasih Pak saya maaf nih kalau saya banyak bertanya atau ngomong-ngomong disini itu sistem kliniknya bagaimana Pak? tadi skripsi saya saya sudah kirim ke Pak ya halo nggak kedengeran apa Pak? kedengarankah suara saya? kedengarankah? ya kedengarankah? kedengarankah? saya tadi skripsi saya sudah saya kirim ke Pak Adrian jadi sistemnya bagaimana ya Pak untuk kliniknya? jadi ke Pak Adrian jadi ke Pak Adrian jadi terkait klinik teknisnya untuk hari ini Halo, suara saya jelas ya? Jelas, jelas, Pak. Untuk pertemuan hari ini adalah kita bertanya by Zoom. Hal-hal apa terkait dengan narkah skripsi mahasiswa yang harus diperbaiki, diolah ke artikel. Bapak-Ibu mengolah terlebih dahulu berdasarkan jelasan hari ini dari skripsi ke artikel. Setelah itu sudah dalam bentuk artikel, nanti dikirim ke kami. Dari kami nanti akan memberikan, masukkan, mereview artikel-artikel itu lalu kamu kirim ulang. Lalu Bapak-Ibu memperbaiki. Sampai nanti layak, baru kita arahkan ke sini lho. Ke sini lho. Ke sini lho. Kira-kira begitu. Ini akan memastikan pengawalan Bapak-Ibu untuk menjadikan narkah dan sampai publikasi. Nah, lalu kalau skripsinya sudah diberikan ke institusi. Coba ditelusuri yang punya file-nya masih sudah dikirim ke institusi atau masih ke mahasiswa. Kalau ada di mahasiswa, jadi boleh ditelusuri lagi. Minta agar file-nya dikirim, agar bisa diolah. Jadi Bapak-Ibu Nova tidak perlu mengetik lagi. Di skripsinya, tarik file-nya saja. Kukuh. Kukuh. Jadi naskah skripsi, Pak Ibu, olah terlebih dahulu dalam bentuk artikel. Jadi olah dulu dalam bentuk artikel, lalu dikirim. Ada beberapa peserta yang sudah mengirimkan naskahnya, Pak. Baik dalam bentuk skripsi maupun naskah yang sudah jadi. Anda, apakah memang itu mereka akan mengelola sendiri atau dibantu dengan mengelolahnya, Pak? Oke. Jadi file yang sudah ada, Bapak-Ibu, kami ulang lagi. Silakan Bapak-Ibu berdasarkan penjelasan mengolah skripsi ke dalam artikel. Jadi yang mengkonversi dari skripsi ke artikel adalah Bapak-Ibu. Nanti kami akan membutuhi memberikan masukan, mereview. pendahuluannya harus seperti ini, lalu metodologinya seperti ini, lalu pembahasannya seperti ini, simpulannya seperti ini, referensinya seperti ini, abstraksinya seperti ini. Jadi yang punya rohnya itu adalah Bapak-Ibu. Dari skripsi ke artikel. Nanti kami bantu secara teks untuk dikatakan layak menjadi artikel. Nanti penjelasan Pak Boman sudah apa-apa saja ketentuannya. Mungkin Pak Boman dan Pak Andri Gulton bisa menguatkan penjelasan saya. Baik, Pak Kuku. Jadi pertanyaan tentang kliniknya di Maik. Jadi dalam proses atau naskah skripsi yang Ibu punya, dalam hal ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Nova, kalau Ibu punya naskah skripsi itu, di-convert, ikuti aja template yang sudah dibaikan di chat Ibu. Template yang di chat sudah ada, Ibu bisa download. Ikuti itu. Di situ sudah ada rinci yang tadi dijelaskan Pak Boman. Bagaimana membuat judul. Tadi ada maksimal 14 kata. Penulis. Hanya kalau penulis, tata-tata pentingnya adalah kalau dosen yang bersangkutan, sangat dianjurkan untuk menuliskan nama tanpa gelar. Lalu alamat emailnya adalah alamat email institusi Ibu. Jadi misalnya at sttystoya.ac.id Jadi diharapkan tidak pakai at gmail.com at yaho.com hingga nanti ada official. Jadi itu punya bobot tersendiri dan algoritma dari Google Scholar itu akan lebih detail merujuk kepada Big Data Campus. Jadi kampus akan mempunyai apa namanya sistem filtering untuk menangkap oh ternyata si autor yang memiliki email institusi email kampus yang official tadi, yang resmi. dia bisa Big Data dari kampus. Jadi itu diharapkan. Sehingga nanti itu bisa menjadi apa namanya penguat untuk mengatakan bahwa penulis pertama adalah Dostate. Karena mahasiswa kalau dalam email institusi itu kebanyakan pakai at student stoy dot 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 ad itu ada pembedanya. atau apalagi mahasiswa itu menggunakan email dengan menggunakan email Gmail itu Yahoo itu diharapkan begitu. Jadi perinciannya itu ikuti saja petunjuk yang ada di situ. Kalau bisa naskah jurnal yang sudah diproses dari konversi tadi jangan lebih dari delapan halaman. Karena ini artikel jurnal ini ya upayakan untuk langsung kepada inti seharinya terutama nanti dalam begitu Ibu Nova saya kembalikan kepada Pak Kuku. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya saja. Mungkin tadi penduduk lebih detail bahwa di di sini sudah di share tentang template. Dan Bapak Ibu sendiri yang mengkonversi terlebih dahulu naskah klipsi artikel tidak lebih dari delapan halaman. Lalu dari naskah nanti akan dibantu oleh kami memperbaiki dan jangan lupa lebih ke inti persoalan. Karena dari lapan puluh ke delapan halaman ini memang harus diperas diperas dan diperas lagi ke intinya. Monggo selanjutnya ada yang mau ditanyakan. Siapa yang bertanya silahkan terkait dengan konferti. Pak Alek Monggo Pak Alek mic-nya dinyalakan dulu Pak Alek. salam siang sebagian buat materinya terkait . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Speaker-nya bisa digeser sedikit Bapak Alex. Atau kabelnya itu agak di... Terima kasih. 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 Ini penyakit siapa ya Pak Bumbroso? Silahkan Bapak-Ibu yang mau bertanya. Pak Teguh Gunawan, monggo. Kalau mau ditanyakan, dibagikan, atau naskahnya sudah ada. Monggo Pak Teguh. Nah, Pak Teguh. Kita dengaran Pak Teguh? Suaranya Pak tidak ada ya? Nah. Dekatkan Pak mic-nya, Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Dengar Pak. Halo. Bentar Pak Alek, Pak Teguh mau bertanya dulu. Tapi suaranya Pak Teguh kok hilang ya? Wah, saya dengerin jelas banget nih Pak. Bagus. Ini terjadi. Pak Teguh nggak kedengeran. Oke, oke, siap. Bagus. Lanjut Pak Teguh. Pak Teguh. Pak Teguh lagi siaran radio itu kayaknya. Tidak ada soalannya Pak Teguh. Tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengaran. Tidak dengaran, Pak Teguh. Kurang banter, Pak. Pak Teguh minum dulu. Tidak dengar, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Pak Teguh. Oh ya, baik-baik. Oke. Oke, nggak kuntun. Begini Pak Kukuh, maksud saya saya tidak bertanya, cuma ini mengusulkan. Untuk kedepannya setelah kegiatan ini, tetap kita ada komunikasi untuk saling sharing dalam penulisan atau pembuatan jurnal. Maksud saya begitu. Itu satu ya. Jadi ada follow up, ada kelanjutan, supaya kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu bisa jurnal-jurnal kita yang kita tulis bisa dipublikasikan. Begitu maksud saya. Itu satu ya. Yang kedua, memang perlu grup ini untuk ada ya. Perlu grup ini perlu ada. Terus kemudian yang ketiga, ini materi semua kalau bisa kita diberi, Pak. Supaya kita juga mempelajarinya lebih lanjut. Karena biar bagaimanapun, kita masih perlu banyak belajar ya. Khususnya saya ini masih perlu banyak belajar. Saya rasa hanya itu saja, Pak. Ini hanya sekedar masukan. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih, Pak Kukuh. Halo, Pak Kukuh. Halo. Halo. Pak Kukuh. Halo, Pak. Tampun, Pak. Terima kasih, Pak Teguh. G, cuma hanya masukkan saja, Pak. Ya. G, jelas, kan, suara saya? Jelas. Oke. Oke. Oke, kami pastikan kami kawal sampai tuntas, Pak Teguh. Terima kasih, Pak. Saya tunggu, pastikelnya, konversi dari skripsi, kami kawal sampai tuntas, sampai publikasi. Ya, terima kasih. Itu yang kita butuhkan, Pak. Karena, ya, terima kasih kalau mau dikawal terus. Keharapan saya, setelah penemuan ini, tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi untuk kelanjutannya, kita ada komunikasi terus secara intent, untuk sharing lah. Ya, sharing, membahas tentang artikel dan jurnal ini, supaya bisa terpublikasikan dengan baik. Terima kasih, Pak Kukuh. Ada grupnya, Pak. Pak Kukuh masuk di grup soalnya. Oh, ya, ya. Maaf, kalau ini mohon sekalian bisa dimasukkan. Bapak-bapak sekalian, jika Bapak-Ibu juga diperkenan gitu ya. Terima kasih. Nah, itu. Bisa saya masukkan. Oke, ini sakit. Oke. Saya senang bisa ngobrol dengan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Jadi, kesempatannya bisa ngobrol dalam grup ini gitu ya. Oke, terima kasih. Saya rasa itu cukup. Tuhan berkati Bapak-Ibu sekalian. Kami tunggu. Kami tunggu nak tanya, Pak Teguh. Siap, siap, Pak. Siap. Ini lagi proses. Siap. Oke, kami tunggu. Oke, Pak Teguh. Baik, setelah Pak Teguh bergeser ke Pak Alek. Monggo, Pak Alek. Oke, terima kasih ditunggu. Nah, siap. Suaranya. 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 Kita pakai alamat email yang dari kampus ya. misalnya, alamat email yang dikatakan. Suaranya. 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 Ya, sudah benar, Pak ya. Pak Kuku, halo. Halo, Pak Kuku. Apakah bisa dengar? Halo? Halo, Pak Alek. Halo, sudah bisa dengar, Pak? Pak Adrian. Pak Andre Gulta bisa langsung mengeksekusi? Bisa, bisa. Lebih tekniknya. Silahkan di eksekusi, Pak. Halo, terima kasih, Pak Alex. Jadi, tadi saya buat contoh skripsi dan tesis. Nah, kalau disertasi bagaimana? Disertasi sangat bisa, Pak Pak. Sangat bisa. Lagi semuanya bisa ya. Ya, sangat bisa. Oke, terus waktu untuk mengkonversi supaya kita bisa kirim, diberi waktu berapa lama? Dan kalau sudah sampai dikirim, kemudian dikoreksi, sampai jadinya dikasih waktu berapa lama, Pak? Supaya kita tahu waktu. Kalau tujuannya itu nanti bisa dikirim ke itu. Tadi Pak Boman sudah ngasih linknya untuk bisa bergabung. Lalu untuk diterbitkan di mana? Tadi kenapa saya memilih skripsi dan tesis? Sedangkan disertasi saya... Belum bahas. Belum bahas. Karena memang misalnya ada disertasi, kalau memang mau dikonsen ke disertasi, publikasinya kalau mau ke internasional juga bisa kita bantu. Nanti soal review dan detail-detail itu, itu pasti akan konversinya, konversi ke bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris ada nanti proofreading. Dan segala macam. Itu bisa. Hanya nanti tergantung dari misalnya Bapak untuk mendetelan diri Bapak sendiri misalnya mau kapan gitu. Disertasi kan kebanyakan agak tebal gitu ya Pak? Iya, betul. Belum lagi analisisnya, kalau memang dia datanya lebih lengkap. Nah itu coba nanti diambil atau ditangkap intisarinya, lalu dikonversi. Soal membiarkan itu, kalau bisa Alex bisa melakukan kerja individu. Begitu Pak Alex. Oke, maaf saya belum punya pengalaman, jadi banyak bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang untuk beri CSM saja, untuk publish-nya atau publikasinya, itu kita bisa bantu cepat Bapak. Oke, baik. Iya. Terima kasih buat penyelesaannya, sangat-sangat menergi dan... Iya Pak Lik. Terima kasih Pak Alep. Ya, jadi memang kita semuanya kaling belajar Pak. Karena prosesnya kaling belajar, kaling menguatan, kaling mendorong, saling mengajak, mengarahkan. Biar maju bersama-sama, bersatulah kita. Begitu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sampaknya mulai banyak yang berpikir ini. Judulku ini layak enggak dibuat. Bukan artikel. Monggo, selanjutnya. Siapa? Monggo. Pak, jangan berindu. Mungkin mau bertanya, tampaknya ada. Di sini kok tampak, mau bertanya. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Orangnya Pak. Salam kenal. Saya dengaran Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya salam kenal dulu Pak dengan bapak-bapak dari STT Yes Tova. Mungkin kebanyakannya Pak ya. Yes Toia Pak. Oh Yes Toia. Maaf sekali, maaf sekali. Saya sebut. Salam sebut. saya banyak terbantu oleh pertemuan Jum ini karena saya juga masih anak cencen ya, atau pelonco kalau untuk menulis jurnal sendirian. Jadi, saya memang pernah sudah menulis, tapi ya itu masih nulis-nulisnya bertiga, berdua gitu. Itu pun masih tingkat di Sinta Tiga. Nah, saya memang membutuhkan masukan untuk supaya tulisan ini atau jurnal naskah saya itu memang meningkat kualitasnya dengan masukan-masukan seperti tadi yang disampaikan Pak Andri Gultom dan Pak Bomans. Dan sangat berharga sekali. Dan saya juga sudah mengirimkan draft naskah ke Pak Adrian Wakari. Mungkin membutuhkan revisi. Dan dari hasil tadi yang saya terima dari pemateri tadi, saya sudah sadar diri di mana banyak kekurangan-kekurangan saya sehingga tulisan saya belum berkualitas untuk bisa diterima di tingkat jurnal Sinta Tiga bahkan ataupun meningkat ke Sinta Dua, Sinta Satunya. Jadi, saya mengucapkan terima kasih Pak untuk masukan-masukan ini. Saya juga berharap apabila dimungkinkan atau berkenan mungkin dari Pak Adriannya atau Pak Andri-nya sudah sedikit sekilas membaca apa yang sudah saya coba tuliskan di jurnal yang saya kirim ke jurnal yang saya kirim yang sudah iDraft jurnal yang saya kirim ke Pak Adrian. Mungkin boleh dikoreksi atau diberikan saran terima kasih Pak. Itu saja. Cukup jelas Pak? Jelas Pak. Pak Kuku, silakan. Oke, terima kasih Pak Davindo. Jadi memang tujuan kita ketemu hari ya, jadi memang tujuan kita ya, terdengarkah soal saya? Ya, terdengarkah. Jadi, tujuan kita adalah mengolah bersama-sama hasil skripsi mahasiswa agar berkontribusi positif terhadap lembaga kita lalu pada pekerjaan kita kapasitas kita. Kita tetap nanti akan berkomunikasi untuk melakukan komunikasi dan revisi hasil review teman-teman dan nanti sampai ke naskah baik untuk skripsi ataupun disertasi yang Bapak-Ibu punya. Nah, dari situ semoga nanti suatu saat punya ide gagasan mengadakan conference untuk level mahasiswa atau level para dosen untuk di kalangan komunitas sekolah tinggi teologi. Harapannya nanti ke sana. Kita mengadakan. Mohon doa retunya Bapak-Ibu semuanya kita akan mengadakan conference di level sekolah tinggi teologi bersama-sama. Kalau sendirian jelas tidak mungkin maka kita perlu zamannya kolaborasi. Kolaborasi. Begitu Pak Davrindo tanggapan saya. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu. Bapak-Ibu Monggo. Pak, sorry. Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa Pak? Ini saya alek. Pak Kuku? Kita sampai jam berapa ya hari ini? Alek Pak. Kalau tidak gini. Kita sampai jam berapa ya hari ini Pak? Biar tahu waktunya. Oke Pak Alek. Baik. Oh jamnya ini. Ya. Monggo Pak Andris. Sampai jam setengah dua belas Pak. Setengah dua belas. Terima kasih Pak. Dari Jumat kan kita waktunya. Setengah dua belas Pak. Halo Pak Kuku. Tengah kan. Halo. Monggo. Pak Kuku. Informasi tambahan. Cek. Halo. Pak Kuku. Halo. Pak Andri Kulrab. Monggo. Pak Kuku. Untuk informasi tambahan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan naskah. Prosesnya itu. Ya langsung aja Pak Andri. Lima hari. Mulai dari sekarang. Atau enam hari. Sehingga. Kita bisa. Membuat semacam. Apa. Sistematika kerja. Sehingga nanti proses. Review dan publikasinya. Bisa kita. Apa namanya. Kita tentukan gitu. Bisa kita. Dapatkan secara tepat. Nanti apakah bisa. Lima sampai enam hari. Bila masih ada. Mungkin ada gangguan. Atau mungkin ada. Kekurangan. Nanti bisa kita bantu. Apakah suara saya cukup. Jelas. Jelas. Nah. Misalnya nanti Bapak Ibu. Bisa mengerjakan. Konversinya itu. Lima sampai enam hari. Bisa dikerjakan. Lalu dikirimkan ke grup. Atau kepada kami. Lalu misalnya ada sedikit. Keraguan. Sedikit. Apa namanya. Kesalahan-kesalahan kecil. Nanti kami. Bisa membantu. Untuk merapikan. Mengkoherenkan. Imrat tadi. Sehingga kita bisa dapat. Dan nanti kalau bisa terbit. Di bulan Januari ini. Begitu Bapak Ibu. Sehingga kita. Bisa punya. Skema kerja yang. Tertata. Bisa. Terdeteksi. Kapan proses. Review. Kapan. Publishnya. Itu aja. Tambahan saya dari Pak Kuku. Sehingga kita punya. Garis kerja yang. Sistematis dan tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Konversi skripsi itu mohon disesuaikan dengan template yang sudah dikirimkan. Konversinya disesuaikan dengan template yang sudah dikirimkan. Jadi kita saling membantu bagaimana menyesuaikan. Karena mereka dari jurnal pun harus butuh waktu untuk menyesuaikan masih ada slot atau tidak. Tidak bisa langsung hari ini. Masih butuh review dan nanti juga butuh kelonggaran dari slot. Dan diingatkan Bapak-Ibu, referensinya mengikuti mandelai. Jadi diikuti citasinya dengan menggunakan mandelai untuk kutipan-kutipannya. Sehingga standarisasi-nya juga sudah jelas. Nanti tidak perlu banyak revisi lebih detil lagi jika sudah mengikuti template. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan Bapak-Ibu. Nanti sebelum kita tutup, kita akan mencoba memberikan penguatan. Ada tambahan lagi? Pak Goman, Pak Andre, dan Pak... Pak Kuku, Pak Tikianto mau bertanya. Oke, langsung. Oke, saya dengar ya, Pak. Pak Tuk, Monggo. Ya, saya cuma mau tanya. Langsung. Ya, kalau misalnya yang di... Iya, langsung saja, Pak. Oke, langsung saja. Kalau misalnya yang akan ditulis di jurnal itu penelitian yang agak lama, sudah lama, apakah bisa, Pak? Jadi kan, kita kan ini juga baru pemula, baru akan memulai untuk menggerakkan menelit jurnal. Dan sudah lama, itu mungkin banyak di antara kita yang masih, apa namanya, bingung ya, dari yang bisa kita, yang bisa kita, apa, bawa ke dalam bentuk jurnal. Nah, mungkin seperti misalnya saya, ada penelitian saya dulu, yang mungkin sudah ya 10 tahun yang lalu, apakah masih bisa itu relevan untuk ditulis di dalam bentuk jurnal. Itu yang pertama ya. Terus, demikian juga, banyak di antara kita kan masih mungkin belum paham benar tentang mendelei. Jadi, ada banyak mungkin penelitian-penelitian kita ke kita, dari penelitian kita yang lalu-lalu itu, masih kita, apa, dalam bentuk buku kan, ujukannya. Jadi, belum dari jurnal-jurnal. Nah, apakah ada apa ya, semacam trik-trik begitu, yang bisa dipakai untuk supaya kita tidak terlalu berat untuk mengkonvertinya kembali, kalau langsung dari jurnal-jurnal gitu. Ya, itu dua pertanyaan saya, Pak. Barangkali dari arah pinter bisa membantu memberikan solusi. Pak Kuku, dari Adrian, Pak. Apakah Pak Jeffrey bisa menjelaskan tentang mendelei sebelum kita? Halo, Pak Jeffrey? Ya, terima kasih Pak Cik. Oke, Pak Andriah. Apakah Pak Jeffrey bisa menjelaskan mendelei yang waktu singkat ini? Jadi, pertanyaannya tentang penelitian terdahulu, yang 10 tahun, lalu tentang mendelei. Jadi, pertanyaannya Pak Tik itu tadi, kalau penelitian 10 tahun yang lalu, tampaknya Pak Andriah. Pertanyaannya, Pak Tik itu tadi, untuk mendelei diberikan penjelasan dari pertanyaan Pak Tik. Munggu, Pak Tik. Dengar, Pak. Halo? Ya, bisa. Keluar, Pak Jeffrey. Oh, tidak, ke-dengaran. Halo? Ya, silakan, Pak. Untuk mendelei, rasanya kita butuh waktu khusus ya, Pak Boman. Ya, benar, Pak. Ya, karena itu, nanti saya kasih itu, saya share di grup WA saja. Bapak-Ibu silakan gabung di grup WA, yang linknya sudah dibagi Pak Boman. Nah, itu ada semacam modul, saya kasih di situ, mulai dari penginstalan sampai penginputan referensi ke mendelei sampai di penggunaannya. Terus, kalau memang masih susah mengikuti itu, mungkin ada waktu khusus untuk kegiatan seperti ini, dalam bentuk Zoom seperti ini. Ya, Pak. Itu bukan waktu yang lumayan cukup lama sebenarnya. Dan sementara siang ini, rasanya kita sudah mau habis waktu. Ya, jadi saya tamas sedikit ya, Pak Jeffrey. Berkaitan dengan mendelei ini, sebenarnya sudah banyak tutorial yang ada di YouTube. Banyak lupa, Pak. Halo? Udah? Oke, jadi kalau berkaitan dengan mendelei, sebenarnya sudah banyak tutorial yang ada di YouTube. Jadi bisa dilihat di YouTube, cara install sampai proses pengerjaannya. Mungkin akan lebih jelas kalau dilihat sendiri di YouTube. Karena banyak tuh YouTuber-YouTuber bidang akademik yang menjelaskan tentang itu. Nah, jadi Bapak-Ibu bisa menyesuaikan di sana. Nah, nanti kalau memang masih belum paham juga, kita bisa, seperti saran dari Pak Jeffrey tadi, kita bisa kembali bersama dalam Zoom mungkin, untuk kesulitan-kesulitan yang mendasar. Tapi secara garis besar, proses install sampai input data, penggunanya saya pikir lengkap itu. Karena sekarang banyak akademisi yang jadi YouTuber. Jadi kita dukung channelnya. Ya, Pak Buman. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Ya, masalahnya kan kalau ini kan saya pemula. Kalau kita, seperti tadi ya, kita mau conversi misalnya penelitian kita. Terus, yang generasi kita dulu kan belum ada poti mendele begini kan, Pak. Terus demikian, jika kita rasa relator kita kan dari buku. Iya. Ini kan dari jurnal. Nah, ini nanti kalau misalnya yang akan kita angkat penelitian kita begitu, ada triknya enggak, Pak? Jadi, oh oke. Lebih mempermudah. Baik. Lebih cepat untuk kita. Soalnya kan ini, kalau dari buku, katanya tadi kan harus dari jurnal, Pak. Iya, jadi baik. Terima kasih, Pak. Berkaitan dengan itu, sebenarnya yang mau dimasukkan di jurnal itu kan hal yang baru ya. Tadi Pak Daniel Genting juga menjelaskan. Berkaitan dengan keterbaruan ya, novelty dari naskah. Walaupun itu sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kalau masih ada keterbaruan atau novelty-nya, itu sebenarnya bisa di publikasikan. Nah, berkaitan dengan banyak kerujukan yang dari buku, sebenarnya kita untuk mendapatkan jurnal saat ini itu gampang sekali ya. Untuk mendapatkan jurnal saat ini, baik itu melalui Google Cendekia, atau berbagai situs lainnya yang menyediakan jurnal-jurnal itu, baik nasional maupun internasional. Nah, karena Pak tadi menganggap bahwa ini baru pertama kali, atau masih pemula, saya pikir dibuat saja dulu. Nah, tetap ditulis saja dulu berdasarkan template tadi. Nanti kita akan mereview bersama-sama. Misalnya, nanti setelah dikumpulkan dan banyak kekurangan serupa, atau hal yang dirasa ini pada umumnya masih ada kendala di sini, kita bisa bersama-sama lagi untuk Zoom. Seperti ini. Tapi untuk memulainya, kita mulai saja dulu. Mulai menuliskan saja dulu yang sebisanya. Nah, nanti baru diberi masukan, kita dampingi bersama hingga publikasi. Jadi, kami berdua nanti bisa mendampingi untuk, ini karena dianggap masih pemula, kita publikasi di jurnal ISSN biasa saja dulu, tanpa cinta atau ini. Karena waktunya juga ini ya, mendadak sekali kalau kita mau kejar itu. Nah, itu nanti sekarang kita fokuskan dulu untuk menambah data kita di Google Scholar dulu. Itu saja dulu ya, Pak Jeffrey ya. Kurang lebih begitu ya diskusi kita kemarin ya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Iya. Begitu kurang lebih, Pak. Jadi, ditulis saja dulu, nanti kita dampingi bersama-sama untuk semua. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Nah, jadi, Pak Jeffrey saya tambah, mungkin nanti bisa didata berapa naskah yang akan masuk, sehingga bisa kami arahkan juga nanti dislotkan ke jurnal-jurnal mana saja yang siap menerima itu sebagai tempat untuk dipublikasikan. Nanti bisa didata. Apakah semua sudah tergabung di grup ini? Ya, sepertinya Pak Kuku kendala dengan jaringan. Mungkin Pak Jeffrey bisa kami lalui dulu. Saya sudah share ada PDF di situ, mulai dari installment delay, sampai memasukkan footnotenya atau catatan perutnya. yang belum gabung di grup WA Ngobras, silakan diklik link yang dibagi Pak Poman di chat. Pak Kuku? Pak Kuku? Munggu, Pak Kuku? Pak Kuku, munggu. Ya, Pak Jeffrey. Begitu penjelasan dari Pak Boman. Silakan Pak Kuku, munggu. Sudah selesai, Pak. Ya, Pak Jeffrey. Ya, ya, langsung. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Langsung, Pak Jeffrey. Sudah, Pak. Sudah, cukup. Sudah selesai, Pak. Ya, maaf, Pak Jeffrey. Sudah. Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Sudah. Sudah... Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Jelas, jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Halo, soal saya jelas? Oke. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, mengingatkan dan menegaskan bahwa tasaran kita akan mengkonversi kripsi ke artikel jurnal. Lalu mohon, mohon untuk Bapak-Ibu yang bergabung dan berminunggu mengkonversi kripsi berdasarkan template yang sudah disediakan. Kalau kesulitan mengutip, silahkan Bapak-Ibu belajar di YouTube itu juga ada, karena para akademisi pun juga menjadi YouTuber di tengah COVID-19 dan kita butuh itu. Lalu, untuk timeline-nya, sehingga 5-6 hari ke depan, naskah hasil konversi sudah bisa kami terima atau Bapak-Ibu kirim. Kita akan mereview, lalu memberikan masukan-masukan. Dan kita perlu tahu bahwa, kah Bapak-Ibu akan diarahkan ke mana, kita juga perlu mempelajarinya. Maka, mengejar waktunya, silahkan Bapak-Ibu mengisi atau membuat Google Scholar, karena itu nanti akan menjadi cantolan dokumentasi Bapak-Ibu sesuai dengan tulisan yang dimuat di jurnal. Baik, saya pikir untuk perjumpaan kita hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat pencerahannya dan tujuan kita bersama-sama dapat tercapai untuk kapasitas pribadi maupun kapasitas pekerjaan dan lembaga. Sebelum menutup doa, nanti saya minta tolong Pak Alek untuk tutup acara ini dengan doa. Sebelumnya kita akan screenshot bersama-sama sebagai dokumentasi. Mohon berkenan menyalakan kameranya masing-masing. Bapak-Ibu, mohon berkenan menyalakan kameranya masing-masing. Kita akan screenshot untuk dokumentasi. Dan nama lengkap Bapak-Ibu dikirimkan untuk membuatkan sertifikat. Bu Ratri, Pak Moji, mohon berkenan menyalakan kameranya. Pak Teg, Bu Abi, Bu Susana, Pak Poman, Pak Daniel. Oke, kita hitung ya. Satu, dua, satu, dua, 1, dua, senyum. Lagi, satu, dua, terima kasih. Mohon bawa Pak. Alek, mimpin kita doa penutup sebelum kita berhasil. Baik, kita berhati-hati. Bapak-Ibu, biselurga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa belajar bersama-sama Suaranya Sudah Pak, apakah bisa dengar? Halo Bisa-bisa Pak Pak, bisa dengar Pak? Bisa Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk workshop pembimbingan penulisan artikel, jurnal, sampai ke publikasi. Kami sangat diberkati kepada beberapa narasumber kami. Ya, langsunglah. Kami dengan Dr. Andri Kultom, Dr. Wiesko, dan juga untuk Pak Kuku, Widat Moko yang sudah menjadi moderatornya. Biarlah hari ini adalah langkah pertama buat kami untuk maju supaya pada hari-hari ke depan kami bisa sampai kepada Gold tujuannya menghasilkan jurnal pertama untuk kami semua yang belajar pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoan bersyukur. Amen. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih. Terima kasih. Ivri, terima kasih. Pak Andri, Kultom, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Alam. Bapak Ibu semuanya. Sorry Pak Kuku. Pak Kuku. Di mana Pak? Kami tunggu artikelnya. Pak Guru. Maaf Pak Kuku. Kami tunggu artikelnya. Itu grupnya Pak. Pak Kuku. Grupnya di mana Pak maksudnya? Grupnya ada di chat Pak. Pak Teguh. Klik aja itu yang di chat. Sudah dikirim juga. Sudah saya kirim Japri Pak. Oh ke Japri juga. Nah berarti saya ada. Atas nama siapa Mbak? Iya Pak. Atau Pak Diopresi bisa masuk.